Pemirsa masa penjemput Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Sihab memadati Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten selasa pagi. Sejumlah dampak timbul akibat membeludaknya simpatisan yang menyambut kedatangan Rizik Sihab. Imam Besar Habib Rizik yang juga merupakan pimpinan Front Pembela Islam FPI bersama rombongan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta selasa pagi. Kedatangan Habib Rizik ke Indonesia menimbulkan sejumlah dampak yang menyebabkan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta lumpuh total. Adanya penumpukan kendaraan membuat para simpatisan tidak dapat masuk ke dalam Bandara Soekarno-Hatta. Masa kebanyakan datang dari luar Jakarta yang ingin melihat langsung kedatangan Tokoh Front Pembela Islam FPI ini. Kemacetan bahkan terpantau sejak dini hari di ruas tol sedia Atmo, km 32. Untuk mengurai kemacetan, petugas pun memperlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Lumpuhnya akses menuju Bandara mengakibatkan banyak calon penumpang terlantar di tengah jalan. Tak hanya calon penumpang, para pegawai di lingkungan Bandara ikut terhambat. Selain itu, sejumlah penerbangan dari berbagai maskapai pun mengalami keterlambatan. Harapannya untuk maskapai ketika ada kejadian-kejadian seperti ini, akan merenskensasi ya. Karena ini kan untuk kebanyakan kita bersama juga, jadi ketika ada kejadian seperti ini, ini malah ada pengamalian 50 persen atau gimana. Karena ini juga bukan kejadian-kejadian yang tidak juga begitu yang kita inginkan. Membeludaknya simpatisan yang menyambut kedatangan Muhammad Rizik Syihab di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta juga membuat sejumlah fasilitas rusak, seperti bangku di area kedatangan hingga tanaman hias di pinggir jalan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Usai menyambut kedatangan Habib Rizik di bandara, masa pendukung ikut mengiringi menuju Jakarta. Mirisnya, sejumlah kendaraan sepeda motor ikut masuk ke jalan tol. Padahal dalam peraturan pemerintah tentang jalan tol, pengendara motor dilarang masuk tol. Tim Liputan I News melaporkan.